Widya Iswara, Balai Besar Pelatihan Pertanakan di Batu. Kita akan mengulasi yang pertama dengan materi tentang pengenalan penyakit mulut dan kubu yang akan disampaikan oleh Dr. Hewan Widya Ayu Prasdini, MSI. Saya perkenalkan dulu beliau. Beliau adalah Dr. Hewan yang menjadi Widya Iswara di Balai Besar Pelatihan Pertanakan di Batu sejak tahun 2008. Dan saat ini beliau juga menjadi penulis buku Panduan Praktis Pemeriksaan Dewan Kurban bagi petugas pemeriksa. Dan Alhamdulillah pada catakan yang pertama informasi kami menyebutkan kalau ini sudah tercetak seribu eksemplan. Selamat Dr. Hewan. Beliau adalah alumni dari Fakultas Kedokteran Dewan Universitas Aril Langga mulus tahun 2003 dan menyelesaikan pendidikan S2-nya di Biologi Reproduksi Molekuler Fakultas Mipa Universitas Bawijaya tahun 2014. Baik, sebelum kami undang Dr. Ayu, barangkali kami akan meminta barangkali Bapak-Bapak yang sudah tempat nomornya. Dari Ketua PDHI Jatim 2, kalau saya sebenarnya adalah anggotanya. Ini jadinya kualat ya dok ya, kalau saya duduk di sini. Karena beliunya adalah Ketua kami di organisasi profesi. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu di ruangan ini Bapak-Ibu peserta pelatihan vaksinasi. Tingkat kesakitannya hampir 100%. Kemudian kesembuhannya juga sangat cepat. Bilang di tangan. Itu ya. Kami-nya lapor saya sakit. Pemiliknya yang harus laporan di sini. Pemiliknya harus paham benar bagaimana kiri-kirinya dari penyakit TNK. Kalau Bapak-Bapak Ketua saya, dia bilang bisa menular kepada manusia. Menularnya punya buyang ya dok ya. Karena tenangnya banyak yang sakit, banyak yang mati. Jadi bukan karena virusnya. Kalau virusnya ini tidak menular kepada manusia. Menular sesama ternak, iya. Dagingnya bisa dikonsumsi? Bisa. Berani kira-kira makan daging TNK? Yang bilang tidak. Yang kebelasannya kira-kira berani? Kalau saya enggak berani. Kenapa saya bilang enggak berani? Karena dia masih mentah. Tapi kalau matang. Apalagi dibuat rendang. Kalau di sini ada Bapak Kepala Selesa.